Intro Eh Dek, kenapa sih waktu anakmu kejatuhan kelapa tuh kamu gak nolongin Dek? Aduh, gue takut Sab. Kenapa takut? Gue takut turun dari pohon kelapanya. Wah, panen bentar lagi nih. Waduh, yang ini lembut banget deh. Asyik, bentar lagi nih kayaknya nih. Kepada kuning. Ah ilah, ini kembang, cakep banget. Jadi inget sama pimpin buah. Kemana sih naiknya? Bang! Lu, naik? Bang! Nah, ini nih. Pacar abang yang paling cakep. Bener banget lah. Eh, duduk, duduk, duduk. Bah, ilah ini nih. Mungkin abang yang paling cakep dah. Abang deh, bisa aja ah kalau kayak gitu. Neng sayang, Neng. Mukanya ditekuk gitu ya dopet tanggung bulan. Ada apaan? Gak apa-apa, Bang. Ada apaan? Abang tuh tau ya. Dari mata lo aja. Abang tau lo ada masalah. Gak apa-apa. Nah ilah, Neng, Neng. Abang tuh pacar lo. Kalau ada apa-apa, abang yang susah. Abang yang pasti tanggung jawab. Abang ntar kayak repot kalau ada apa-apa juga. Udah ngomong aja. Akhirnya digodain, Bang. Hah? Digodain? Siapa yang berani digodain lo? Itu si codet. Si codet? Taduh lo, taduh lo. Codet yang mana nih? Codet, tetangga sebelah. Oh iya. Terusin. Apain dia? Tuh, Bang. Ayo masih dicolek-colek sama codet. Dicolek-colek? Buset. Gue aja udah lama pacaran sama lo ini ya. Tidak berani gue nyelek-nyelek lo. Bukan muhrim. Maka itu, Bang. Terus lo diapain lagi? Diapain lagi lo? Parahnya, Bang, ya. Hah? PPI dicium sama codet, Bang. Dicium? Kurang aja. Bang. Bang. Neng. Abang sakit, Neng. Iya. Neng tahu abang sakit. Tahan, Bang. Abang. Udah nggak tahan. Aduh, Bang. Tahan. Neng. Neng nggak mau abang berantem, Bang. Abang udah nggak tahan, Neng. Abang sakit, Neng. Bang. Tolong, Bang. Tahan ya. Asal. Asal lo tahu, Neng. Iya, Bang. Abang udah nggak tahan. Abang sakit, Bang. Oh, kanan tahan ya, Bang. Ya, sebentar. Proisi? Ya? Betul, ini rumahnya pesihanter Ibu Nakasa. Oh, betul. Mas, ini siapa ya? Saya, Peti. Mau ketemu dengan Ibu. Oh, sebentar ya, Mas. Ya. Mas, silahkan di rumah ini, nanti saya panggilkan ya. Ya. Nyonya. Nyonya. Halo. Hei. Selamat siang. Hei. Selamat siang. Hei, kamu pasti Pepi ya? Iya, betul. Kamu ada Steny kan? Iya, betul. Apa kabar? Baik, Bu. Oh, iya. Kemarin ini saya ngeliat kamu loh, Pepi. Lagi di tempat fitness. Aduh, kamu latihannya itu keras sekali ya. Eh, kalau saya boleh tahu, kamu tuh latihan apa sih? Oh, iya, Bu. Emang waktu itu saya emang lagi berlatih keras, Bu. Itu saya lakuin biar saya bisa tidur, Bu. Bisa tidur? Iya. Maksud kamu? Saya ngebiarin badan saya capek. Iya. Badan saya kelelahan tuh kan. Jadi setelah itu saya biasanya udah bisa ngantuk, Bu. Oh, gitu. Iya. Jadi kamu latihan keras dulu supaya nanti malamnya bisa tidur. Aduh, kasihan sekali. Saya punya cara yang ampuh loh. Itu tradisional, aman. Makanya saya datang ke sini, Bu. Tapi ngomong-ngomong gimana caranya, Bu? Gini, gampang aja, gampang. Iya. Nih ya, kamu tidur seperti biasa di atas tempat tidur. Terus kamu pejamkan mata. Terus kamu hitung angka dari 1 sampai 10. Tapi diulang-ulang terus, diulang lagi, diulang lagi. Nanti lama-lama kelopak mata kamu itu lelah. Terus kamu tertidur. Lelap deh tidurnya nyenyak. Oh, gitu ya. Boleh juga tuh, Bu. Akan saya coba. Iya. Ngomong-ngomong terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sukses ya. Semoga tidurnya bisa nyenyak nanti malam. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Mari. 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 Iya. Lisi. Eh, Pevi. Silahkan masuk, Pevi. Iya, Bu. Lusuh banget sih kamu kelihatannya Gimana, berhasil gak yang kemarin? Apanya yang berhasil, Bu? Saya malah tambah susah tidur Loh, kok gitu? Emang kenapa? Ya, gimana saya bisa tidur, Bu? Tiap hitungan ke-8, saya pasti kebangun Pepi, saya kan kasih taunya 1-10, bukan 1-8 Loh, saya kan petinju, Bu? Kalau misalnya sampai hitungan ke-10, saya tidak bangun Nanti saya dianggap, Kak, Odong Sebagai seorang istri, mestinya Mama itu menghargai Papa Ya, gak bisa kayak gitu dong, Pak Papa juga harus menghargai Mama Mama ini kan juga istri Bapak Ma, Papa ini kan kepala rumah tangga di rumah ini Jadi kalau Papa bilang A, Mama juga harus ikut Ya, gak bisa kayak gitu dong, Pak Mama ini kan juga punya pemikiran yang lain Mama tuh bukan anak kecil lagi Ya, berarti Mama ngasih jalan dengan Papa Kalau iya, kenapa? Ya sudah, sekarang Mama maunya apa? Mama mau, kita bisa aja Jalan masing-masing, Pak Oke, Papa ikutin Sekarang masalah anak-anak Ya sudah, pastilah anak-anak itu ikut saya, Pak Kok enak aja? Papa juga sebagai bapaknya Perlu teman, gak bisa begitu Ya, gak gitu juga dong, Pak Saya ini yang ngelahirin Ya, pasti mereka ikut saya, Mamahnya Oke, oke, oke Kalau gitu, sekarang kita serahkan sedikit sama mereka Mereka mau ikut siapa? Terserah mereka, oke? Ya Panggil anak-anak Ruben Pepi Ya, Mak Ya, Pak Sini, Sayang Sini, kalian duduk Sebelumnya Papa minta maaf Kalau hal ini harus Papa untanakan kepada kalian Sepertinya Papa sama Mama Sudah tidak sejalan lagi Dan kita sepakat untuk pisah Kok bisa gitu sih, Pak? Iya, kan kita enak sama-sama, ya Ya, memang berat sih Mama sama Papa juga berat Tapi mau gimana lagi? Kita udah beda pemikiran Beda jalan Jadi kita memang harus pisah Ruben Papa mau tanya Kamu mau ikut Mama atau Papa? Mama aja deh, Pak Oke Pepi? Aku ikut Mama juga, Pak Habis gak ada yang jagain Ruben Ya, sudah-sudah-sudah Karena Papa juga males jalan sendiri Tidak ada temannya Tapi sebenarnya Mama mau kemana sih? Mama tuh mau ke pasar baru, Pak Ya, sudah lah Papa juga males ke blog game Kalau gitu kita sama-sama aja ke pasar baru Gitu lho, Pak Oke, aja, Pak Suka ngerokok gak? Enggak Mabok? Enggak juga, Pak Pakai obat-obatan terlarang lagi Itu yang paling aku gak suka Yang cewek? Ya, enggak lah Jadi kamu sukanya apa? Boong Eh, Van Lu pernah denger gak Ada nenek-nenek Kecemprung di laut Tapi gak pernah tenggelam Wah, nenek siapa tuh? Neneknya kura-kura Ternyata zaman sekarang Kalau mau nyenengin cewek tuh Butuh sesuatu yang mahal ya Gila banget ya Untung aja gue udah punya bini Cantik banget Wah, ini nih Soal penampilan yang genit Alah Genit Cewaja sekarang Cakap-cakap Nek Woi Pepe Mampir dong Waduh Lagi sibuk? Enggak Lagi santai Kemana aja loh Biasa Kebetulan Ada kerjaan darah sini Jadi gue mampir ke tempat lo Wah, seneng banget Lo bisa mampir ke rumah gue, Men Eh, tunggu Ngomong-ngomong Lo mau minum apa? Soal yang panas Apa yang dingin? Eh, gue tau Demenan lo dari dulu Kan cuma air putih, kan? Jet Nih, Jet Tolong menin air dong Iya Gimana kabar lo? Iya Baik, baik, baik Wah Mane aja ngilang lo Ketemu ya Tuh, yang gak pernah ketemu Silahkan lo Iya Kenapa, man? Buset lo gila Pembatu lo cakep banget Buat gue ya Gila kali lo Itu bini gue Cantik kan? Ini lo? Iya Iya Ngomong-ngomong dapetin dari mana Minum dulu Minum dulu Minum dulu Minum kejauhan Gue dapetin bini gue itu Dari Yayasan Penyalur Pembantu Tuh Kok lama, Men? Pembantu? Iya Kebetulan Dia cantik Terus Gue hangat aja Jadi bini gue Gitu Masih ada dia gak? Oh, lo mau? Gue masih ada tuh Kebetulan adiknya dia Adiknya? Iya Kakaknya dia cacau Lo mau gak? Oke, gue panggil Gitu Lo gak ngecewain gue kan? Enggak, beneran Beneran Yakin deh Kakaknya dia cacau Gitu gimana dedenya Iya kan? Iya Fanny Namanya aja Fanny Iya pak Gue gak ngecewain gue Dia gak kenal lagi Pak Cukup, cucup, enak Dia gak kenalan Cara-cara gak pak? Iya Sayang Fanny Wey Wey Bata Gitu Lu udah lama, Men? Disini Baru kebudasan Mana aja lu Gitu Masih bogawe, bos Lah, ilah Eh si adik, si adik Apa kabar si adik? Wah Udah gak sakit tolong nih Loh, dia kenapa? Sakit-sakitan terus Enggak, turun-turun dia badannya Iya lu baru ngerti lah Orang segede gitu Iya, ajakin aja kesini Suruh olahraga Bapak fitnessnya gak mau Terima dia Ya emangnya kenapa? Iya lu lihat Mana ada Angkat ukuran segitu Mana ada Gila Bisa lalu angkat satu Pintal Bukan yang tua Bapak fitness Orang dikeluaran dari sekolah Dia mah dikeluaran di tempat fitness Tuh adik Bisa aja gitu ya Gak tau aneh Eh katanya hari ini Ngupada ngumpul ya Tuh ya gak anak-anak Ya katanya segitu Tapi gue lah Kayaknya gak bisa Gak bisa Udah asik loh ngumpul Iya Ya Gue sih maunya gitu ya Tapi ya namanya gue Jelong jadi perlepas Cok banget Wah Bukan Itu sih mirip Matasya Dewanti Memain Tawa Sutra Tawa Sutra Gila bodinya men Kayak bas ketop Waduh Wah Kalau ini cuman bas ketop Tapi sitar Sitar? Agak tipis tapi bergetar Eh man Tertawa Lo Lo kira gue Grandi gak buat Nanti tiga Tenangin lagi Wih Jangan tepek Jangan nyari gara-gara Tep Gak apa Gak apa Grandi gue Gak 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 Sintai gak aja mbak Mau Saya temenin Saya berdua sama suami saya Suami ini ya Hah Tuh yang itu tuh Gak cakep ya Tegak api tuh Ganteng lagi Biasa nih Kalau cewek catiknya dia itu Mungkin kayak gitu Mungkin kayak gitu Gak Gak Gila Udah napek Lu berhayal Siapa tau gue Ma Kalau lu dapetin dia Lu buat raktir Ma Kalo kita pindah aja Kalo fitnessnya Soalnya disini Papa gak kuat Enggak Raktir Gak U Guak U Guak Gak 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 Dih Gak 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 Selamat sore dok Selamat sore Silahkan dok Makasih dok Ada yang bisa saya bantu? Iya dok Belakangan ini Saya ngerasa Ada sesuatu yang aneh dok pada diri saya dok Apa itu? Saya tuh ngerasa Jadi seperti Seekor kucing gitu dok Seekor kucing? Iya dok Anehnya gini dok Dulu tuh saya paling berani sama air Tapi sekarang saya jadi takut sama air Dan yang paling parahnya lagi dok Aduh Saya ini jadi hobi banget Sama ngejar-ngejar itu dok Tikus dok Oh Itu sih biasa Masih dalam taraf wajar semuanya Wajar gimana dok? Iya Itu karena anda merasa tidak percaya diri Dan cara penyembuhannya juga gampang kok Gimana caranya dok? Caranya gampang sekali Anda mulai sekarang harus lebih sering-sering lagi menolong orang Karena dengan menolong orang Anda akan merasa bahwa diri anda itu Lebih berharga Lebih berarti Cuma itu dok Iya cuma itu Terima kasih sekali dok Ya udah Kalau gitu Saya permisi dulu dok Dan saya sekarang sadar Bahwa saya bukan seekor kucing lagi Terima kasih banyak dok Permisi dok Iya semoga berhasil ya Iya dok Permisi dok Silahkan Masihnya itu seorang aneh ya Kucing lah Apa Aduh Dokter dokter Eh dok Ada apa lagi? Kok kamu kayak ketak kucing? Saya mau nanya dok Saya bukan seekor kucing lagi kan dok? Ya bukan dok Dokter bisa ngomong Kalau saya bukan seekor kucing lagi Tapi masalahnya dok Anjing sebelah Tahu gak dok Kalau saya bukan seekor kucing lagi Bukan dok Bukan lagi Eh gue mau tanya Cemilan itu apa sih definisinya? Semoga gak tau Emangnya apaan? Cemilan itu Cucu cah cepuluh Cebelum celapan Eh Pep Eh Aneh lo Gue abis beli CD lagu Keren kan? Keren keren Eh Lo tau gak Lagu ulet yang ngetop Lagu apaan? Kayak begini Ulet itu dong Aku Tas lo minum apa? Em yang dingin S1 dingin Boleh deh Apa aja Boleh Aduh Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Lama ya Lagi gak kemana-mana Nggak dong Santai-santai ya Iya dong Kenapa sih senyum-senyum mula Gatau nih gue akhir-akhir ini kayaknya Senyum terus Iya sih ya Baru punya pacar Ganteng lagi Jadi kan Aduh Jatuh cinta gimana Gitu Iya dong Tosan Yaudah deh kalo gitu kan kamu udah seneng-seneng Udah punya pacar Sekarang tolong dong gantian cariin aku jodoh Nih lah Emang lo jomblo? Iya lah sendirian aja nih belum dapet-dapet Bener? Iya Iya Lu sih pernah pancaran Jatuh cinta gitu deh pokoknya Berapa kali ya Lima kali jatuh cintanya Tapi Ditolaknya lebih banyak Sembilan kali Ya ampun Jadi masih ngutang empat dong Iya nih Atau gak gini aja Sekarang kan jamannya teknologi Kita pake aja tuh teknologi Maksud lo? Eh sekarang bisa Ketik SMS Ke biru jodoh gitu Gimana caranya? Ah gantek deh lo Coba-coba gimana caranya nih ya Sekarang Lo kasih tau ke gue Kriteria cowok yang lo pengen Hmm Hitam Hitam Terus Bisa berenang Bisa berenang Hmm Imut-imut Lucu Terus Kulitnya harus mulus Ya Licin-licin gitu Atau licin Terus Ada kumisnya Dipin dikit aja Ada kumis Ada kumis tipis Udah Udah nih Hmm Udah deh kayaknya Udah Jadi itu aja nih ya Kriteria cowok yang lo pengen Nah Ada gue kirim deh Nah sekarang kita tinggal tunggu jawabannya Aduh mudah-mudahan dapet Aduh aduh Ya ampun lo Kenapa sih seneng banget sama yang jago berenang gitu Soalnya gue tuh gak bisa berenang Hmm Jadi nanti kalau misalnya kita lagi pacaran Hmm Di pinggir pantai Lagi jalan-jalan Terus tiba-tiba gue terseret Eee Ombak Kan ada yang nolongin Iya gak Kalau gue mah biarin aja lo kelelep Hmm Terus yang pengen kumis tipis gitu kan gatel Hmm Enggak ah Justru malah enak lagi Jadi di enak Iii Terus kulitnya harus licin lagi Loh iya dong Harus Harus licin bersih Jadi kan kalau misalnya kita pegangan tangan Iya Itu jadinya Enggak Kapalan Bisa aja deh Eh Eh gak ada nih ya Sebes ya Hah Aduh aduh Mendingan lo aja deh yang liat Ya deh Ya langsung Bismillahirrahmanirrahim Kenapa Masa gue disuruh pecaran sama anjing laut sih sab Ya Kalau dipikir-pikir sih Emang Sama sih sama kriteria lo tadi Serem amat bang Potong kuku pake golok Yah Lu Kayak yang kagak tau gue aja Dari mana lu Baru bangun tidur bang Tidur Bagusan Nah toing Dengerin ya Lu ikut gue udah 2 bulan Iya bang Udah makan Udah tidur Udah minum gratis Enak kan Enak banget bang Nah Sekarang lu waktunya kerja Hah Kerja bang Kerja apaan bang Aduh ampun toing Jadi preman lah Jadi apa lagi Preman Emang preman kerjanya ngapain sih bang Nih dengerin ya Preman tuh malakin orang Minta duit jago Nah lu kalo jalan keluar Lu bilang aja lu Anak buah si Jali Preman yang paling ditakutin Darah sini nih Hah Kalo orang itu kagak ngasih duit Lu gebukin aja sekalian Hajar Oh preman itu boleh ngegebukin ya bang Ya iya lah Masa diusap-usap Oh oke Lu ngerti Nggak arti kalo kayak gitu bang Pokoknya Kalo kita malak agar dikasih Kira gebukin Nah Kalo dia masih pala batu Tinggal bilang nama Jali Nah Baru anak buah gua Oh ing Gua lapor nih Sekarang lu ke pasar Gua pengen makan sama nasi ayam Nasi ayam bang Beres Ayo balik kesini Bawa nasi ayam Jangan panggil Ayo toing Kalo gua akan bawa nasi ayam Buat abang Bagus Ayo pamit bang Yaudah cepetan tono Jangan cekolohi gua Bang Ayo makan nasi ayam Ya ampun Ngapain lo Bawa sesuai dengan permintaan apa Ini buat makan siap Oh iya Bawa aja lo Pesanan gua aneh Iya dong Nasi ayam Plus telur bang Bawa aja lo gua temen lo Bang Ayo selain ngerampok nasi bang Ayo juga dapet ini nih bang Dari warung itu ayam Nodong wit 55.000 25.000 Waduh Sangit juga Toing Nih Gua capot gua Lu gocek Jauh ya bang bedanya Nah apa-apa deh bang Nama juga perampok junior Ayan Ngomong-ngomong Hasilnya nyak banget nih Lo malak dimana Situ bang Warung yang warna kuning Deket rumahnya bang Sanip Yang deket Tambah ban Iye bang Emang abang pernah malak Eh Lo tau gak kalo torun gua Terbeko lo Lagi abang gak ngomong Lagi abang gak ngomong Ayo dong Sekarang kenapa ya Sekarang kalo saya mau tidur Saya selalu ngerasa Ada orang gitu Di bawah kolam tempat tidur saya Itu cuma mimpi Atau perasaan kamu aja Perasaan dok Itu gampang Itu bisa disembuhin kok Caranya dengan paket terapi Nah sebelumnya saya kasih tau ke kamu Setiap pertemuan itu Biayanya sekitar 200 ribu Sekali pertemuan 250 ribu Jadi Oh 200 ribu Jadi saya bisa berapa kali pertemuan dok Biar bisa sembuh Itu sih sekitar Ya tergantung lah ya Mungkin sekitar 5 kali Kalo kamu bisa continue terus dateng kesini Bisa cepet 5 kali pertemuan Bisa sembuh Gak ngerasa lagi ada orang gitu Di bawah kolam tempat tidur saya Aduh seneng banget Saya mau deh dok Tapi jangan hari ini ya Besok aja gimana dok Iya ya boleh Besok masih boleh ya Sudah saya balik lagi besok ya Makasih ya dok ya Sia Mbak mau terapi ya Iya barusan Sama saya aja mbak Emang kamu siapa Saya asisten ibu Natasha Oh asisten Natasha Iya 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 Tak mahal kau mbak Murah Berapa Cuma 10 ribu Kok bisa Masalahnya kan mbak selalu ada perasaan Kalo ada seseorang Dibuat tempat tidur kan Iya betul Itu mbak gampang mbak Gak perlu ikut terapi Mbak tinggal potong aja Kaki tempat tidurnya dengan gergaji Bener juga ya Jadi kalo gitu saya bayar kamu aja 10 ribu kan Oh iya iya Jago juga kamu ya Kenapa ya Aduh Pep Kacau nih Gue bisa habis buat ganti ban Kenapa ban lo pecah Enggak Sama kayak pala lo botak Eh lu tau gak Kenapa Ban belakang lebih cepet botak Dibanding ban depan Ya karena daya kerjanya Pep Tidak lah Terus kenapa ya Ban belakang cepet botak Daripada ban depan Karena dia mikir terus Bagaimana caranya Biar bisa nyusul ban depan Eh Lu suka telur gak Suka lah Apalagi telur dadar tuh Aduh Guri banget kan Gue ada tebak-tebakan nih Telur-telur Apa yang panjang Telur Dadar gulung Salah Apaan yang panjang Telur toar Pep Silahkan dulu Aduh Tapi gue pengen numpang ke toilet Bentar ya Oh iya Sebelah mana Sebelah sana Pep Aduh Udah Pep Udah 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 kenapa lo sedia amat Kakak di kantor Sekarang di rumah juga sedih Yang semangat Yang semangat Kayaknya gue udah gak punya semangat Mereka hidup Pep Kayaknya gue pengen mati aja Pep Sampai sebegitunya Ada apaan emang Rumah tangga gue udah hancur Pep Hancur banget Padahal dulu Indah Indah banget Pep Emang keadaannya kayak gimana sih Dulu tuh Setiap kali gue pulang dari kantor Gue selalu disambut dengan gonggongan anjing Kemudian diikuti istri gue Sambil dibawain Sendal Pep gue Terus emang situasi sekarang kayak gimana Aduh Iya ma Udah udah pulang Di depan ini sama Pepi Ada tabu Tuh Pep Sekarang sama istri gue yang gak gonggong Berarti Kalau istri lu yang gonggong Yang bawain sendal Anjing lu dong Anjing gue udah mati Pep Udah mati Terus Yang bawain sendal siapa Ya istri gue Ya bagus Berarti istri lu tetap setia Iya gitu Nah Aduh Begitu tuh Pep bawainnya Kayak gini ngasihin sendalnya Iya Eh Ngomong-ngomong Lu mau minum gak Eh Enggak-enggak deh pan Makasih-makasih Lalu kakek tua Hehehe Salah Halo Aduh Kayak perempuan juga lu Aduh 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 Kenapa kaki lu tuh Aduh Patah kek Kenapa lu bisa patah Jatuh dari tangga kek Kenapa lu bisa jatuh Awalnya aku cuman penasaran kek Kenapa lu penasaran Temen aku jatuh dari lantai tiga Hebatnya kek Kaki ini gak kenapa-napa Cuman terkilir sedikit Eh Masa jatuh dari tangga bisa patah kek Ah Temen lu mah biasa aja Dulu kakek Jatuh dari lantai sepuluh Yang terkilir Cuman jadi telunjuk kakek cu Hah Iya Kok bisa kakek Mission yang lain Patah semua cu Huuu Ayuuu Eh ibu Wah ibu mau belajar apa ibu Ulang Gimana ya bang Tadi nya sih pengen belanja Kayaknya hari ini gak bisa deh Kenapa bu Suami saya sakit bang Ulu ulu Iya kalo boleh Minjem 20 ribu buat kedokter Aduh ibu Kalo duit mah saya belum dapet Saya juga belum keluar Tapi Kalo ibu perlu sayur buat masak hari ini Ibu boleh hutan Iya namanya juga saling tolong menolong ya bu ya Gitu bang Iya Ya ampun bang Makasih ya Iya sama-sama ibu Abang baik banget sih Makasih ya bang ya Iya sama-sama Selini Abang baik banget bang Iya Banyak amat ngambilnya Iya 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 Eh ibu Aduh bang Suami saya makin parah Aduh Kalo boleh Saya Saya Waduh ibu Kalo ibu ngutang terus mah Saya jadi rugi Aduh ibu Tapi Ya berhubung suami ibu lagi sakit Silahkan ibu ngutang lagi aja Ya ampun Ya ampun bener bang Iya Gak apa-apa Masih boleh ngutang lagi Iya Ya Allah apa kok baik banget sih bang Ya Allah bang mudah-mudahan ya Jualannya laku hari ini Iya Ini gak apa-apa saya hutangin dulu ya Iya ibu Ya makasih loh bang Bang Papa bagi kerja bakti dulu ya Aduh ibu Oh iya uangnya di daerah saya makan Mengutang-mengutang aja bu Sumpah kalo saya suami sakit Ha 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 a ha 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton hebat ya Swedia maksud lo bolanya bukan cuma itu negara itu nih sekarang sering ada di peribahasa peribahasa-peribahasa yang mana Swedia payung sebelum hujan merah kecoklatan panjangnya 15 cm panjangnya 15 cm terus jenengin sama cewek duit Rp100.000an nah sepenang kerja di sini udah majikannya baik gajinya gede bikin minuman buat ibu oh iya bu oh ini baru mau bikin minuman buat ibu ya udah coba keluar dulu deh iya bu kamu saya suruh belanja ya di warung maengket itu tempatnya di seberang jalan dekat masjid iya bu ya terus ini nih ini catetannya kamu bisa baca kan bisa bu ya udah coba kamu baca dulu siapa tahu saya lupa lagi kalau begini saya nggak bisa baca bu gimana sih katanya bisa baca ini kok tulisannya begini ya bu ecahnya tuh kayaknya beda gitu loh bu kenapa tulisan saya ini tulisan labu siang tapi kok apa ini lampu siang ah bayem yaudah 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 ya kamu ingetin aja deh ya pokoknya labu siang 1 kg bayem 2 ikat terus sama tomat 1 kg juga tomat 1 kg oh iya ya inget loh oh iya terus ini uangnya ya 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 cepet ya eh tunggu 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 saya lupa kamu tuh kan dari kampung ya jadi hati-hati kalau nyebrang ya di jalan tuh banyak banget gendaraan jadi kamu jangan nyebrang sebelum mobilnya lewat jangan nyebrang sebelum mobilnya lewat iya ya inget loh iya bu baik yaudah hati-hati yaudah hati-hati yaudah hati-hati yaudah hati-hati iya aduh kamu tuh kok lama banget sih dari siang sampai sore cuman saya suruh belanja di seberang lho saya kan menurutin perintah ibu tadi kata ibu saya kalau nyebrang jalan harus hati-hati dan boleh menyebrang kalau mobil sudah lewat nah tadi bu di jalan aduh berjam-jam saya nunggu bu di jalan sampai saya keringetan bu sampai saya capek itu yang lewat bu motor semua nah pas ada mobil wah saya seneng banget bu mobilnya lewat baru saya nyebrang hehehe itu kan berita ibu kan halo sayang eh udah lama nunggu ya enggak sayang oh iya kamu minum apa ntar aja deh gampang kok iya sayang nggak kerasa hubungan kita udah lama juga ya iya ya nggak kerasa kita tuh udah sama-sama dua tahun lebih ya sayang iya kamu ngerasa cocok nggak jelas sama aku ya iya dong kalau aku nggak ngerasa cocok mana mungkin kita bisa sampai dua tahun lebih ya kan iya bener kamu ah kamu sayang banget sama aku aduh ya iya dong mas aku tuh sayang banget kalau aku nggak sayang ngapain aku pacaran sama kamu kalau kamu mau nggak mau apa ya mau nggak ya mau nggak mau nggak kamu jadi istriku maaf ya mas kalau untuk soal yang itu aku udah punya calon yang lain nah pilihan yang lain siapa laki-laki itu eh emang kenapa mas siapa laki-laki itu aduh nggak usah deh mas dalam hal ini tuh saya yang salah mas saya nggak bilang-bilang sama mas dari awal emang mas mau ngapain sih ketemu sama dia saya mau ketemu dengan laki-laki itu untuk menjual cincin ini kira-kira dia mau nggak ya belinya mahal maksudnya beli nanti bahasir kan udah ada anak ini Sri makanannya dibawa kesini Sri Sri datang beresnya tuh baunya harum ya papa iya sayang udah siap lho makanannya iya betul rasa dari sini mas apa sih kamu nih dicobain dulu aduh 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 tempat kayaknya nih ya sabar nih gimana ya selama lima tahun aku menikah aku belum pernah ngerasanya masakan yang begitu luar biasa kayak gini pintar nih kamu ih papa nih bisa aja sih mama kan juga baru belajar hmm mama hmm masakan ini ngingetin aku sama masakan mama kamu ya hmm namanya juga ibu sama anak pak apa nih ini sama-sama pintar namanya ya belajar dimana sih kamu ada deh belajar di majalah ya ih papa ini mau tau aja sih rahasia dong eh ngomong-ngomong besok papa mau makan apa nanti biar mama siapin semuanya VY bisa? hmm susah ntar kita coba dulu ya oke gak usah-usah ini udah udang sauce tiram ya bisa gak? boleh 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 oke? iya oke siap-siap 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 kalau biar alap ya teleponnya iya nya eh aku pikir gini aja deh mah hmm bangun masakin aku ini aja oseng-oseng kangkung nah itu aja pak itu aja mama pasti bisa itu kecil wuhh gampang 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 ya tadi ayam putri telepon oh iya mana? tapi udah ditutupnya ayam putri cuman bilang masakan yang dikirim ayam putri untuk bapak udah dimakan luar bi feda tau ya tau